7 artis bangga pamer salib, nomor 6 pindah agama Deretan selebriti tanah air memang kerap menyembunyikan status agama yang dianutnya Namun tak dapat dipungkiri, beberapa selebriti ini pun kerap bangga dengan aksinya memamerkan identitas keyakinannya yaitu dengan pamer salib Selain Kevin Julio, sejumlah selebriti lain juga turut memamerkan kalung salib dan tato salib di tubuhnya Lantas, kira-kira siapa saja artis Indonesia yang pamer salib? Sebelum kami lanjut pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe, terima kasih 1. Kevin Julio Memiliki penampilan yang semakin keren dengan dipenuhi banyak tato besar di badannya, Kevin Julio juga mengoleksi tato salib Berawal dari coba-coba, bintang sinetron ganteng-ganteng serigala itu menjadi ketagihan Kevin Julio meletakkan gambar salib yang estetik di lengan kanannya Ia juga memiliki tato gambar Bunda Maria di punggung Sekarang, kedua lengan artis kelahiran 1993 itu penuh dengan tato 2. Young Lex Kecintaan Young Lex pada tato jauh di atas level artis-artis yang lain Pemilik nama Samuel Alexander itu pernah mengaku bahwa ada sekitar 30 tato di sekujur tubuhnya Tato salib digambar tepat di leher, jadi orang-orang akan langsung melihatnya Young Lex menyadari bahwa tato masih dipandang buruk di Indonesia 3. Marcel Chandrawinata Marcel Chandrawinata juga punya tato gambar salib dan Bunda Maria sama seperti Kevin Julio Bedanya, dua tato yang mewakili keyakinannya itu digambar di punggung Kita bisa melihat salib digambar di atas sosok seperti pasukan zaman dulu Sementara gambar Bunda Maria hampir memenuhi punggungnya 4. Yeyen Lydia Sekaan membuat jagad Maya heboh Aksi pesinetron lawas Yeyen Lydia yang tampil seksi dengan memamerkan kalung salibnya Menuai sorotan Pasalnya, tak pernah diketahui agama yang dianut Yeyen Dan banyak netter juga yang beranggapan jika Yeyen beragama Islam Aksi Yeyen pamer kalung salib di postingan Instagram at Yeyen78 tersebut Sontak membuat artis berusia 48 tahun itu agamanya mulai terkuak 5. Salma Fina Sunan Seleb dram berusia 22 tahun ini memakai kalung salib di lehernya yang menjadi aksesorisnya Tentu saja, unggahan ini berhasil menjadi sorotan netizen Pasalnya putri dari pengacara kondang Sunan Kalijaga tersebut Memutuskan untuk pindah agama usai dirinya bercerai dan mulai belak-belakan dengan memakai aksesoris salib dalam postingan Instagram Salma Fina Sunan Hal ini juga sempat membuat publik gempar Pasalnya sebelum memutuskan pindah agama Salma Fina terlihat hijrah dan menutup aurat syari 6. El Ibnu El Ibnu memperlihatkan potretnya tengah mengenakan kalung salib Memutuskan pindah agama ke Kristen Ibnu belak-belakan merasakan ketenangan memakai kalung salib Dalam captionnya, El Ibnu mengaku merasa tenang dan berhak mengenakan kalung salib Kemudian, Ibnu menyinggung dirinya kini telah bebas memakai kalung salib Ia juga tidak merasa lega karena tidak ada yang melarangnya pakai kalung salib untuk menunjukkan kecintaannya kepada Yesus 7. Adam Rosyadi Kekasih dari penyanyi Agnesmo mengunggah foto dirinya telanjang dan memamerkan punggungnya yang memiliki tato Namun yang menjadi sorotan netizen yaitu gambar dari tato tersebut Mengingat Adam Rosyadi ini seorang Muslim tetapi ia membuat tato bergambar salib di tubuhnya Adam Rosyadi disentil oleh netizen soal tuduhan pindah agama untuk seorang Agnesmo Netter menuturkan jika keputusan Adam tersebut sangatlah bodoh hingga nasib sang ibunda dibahas